Kampung Sektan Jilid 9. H. O. Hei Hang terkejut, baru merubah perkataannya, dia kabur dengan cepat, aku tidak dapat mengejar. Kepada pengawal itu memandangnya dengan perasaan bingung perasaan herannya nampak semakin nyata. Kepandayan Siang Cu T. O. K. H. tidak di bawahnya, lagi pula mendapatkan luka oleh Chiang Bun Loya, sehingga ia menderita luka dalam, bagaimana bisa kabur mendengar jawaban itu bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang. Pikirnya, Pant A. S. wanita itu berlalu tanpa pamitan, kiranya telah terluka di tangan Lem Ki Yang Taibong dan kini sedang dikejar oleh Teng Li yang sucu. Mungkin juga sudah tertangkap diam-diam ia merasa cemas, karena Lem Ki Yang Taibong sebagai salah satu lima orang kuat dalam merimba persilatan, kepandayanya pasti teinggi sekali. Namun demikian, di luarnya mau tidak mau harus berlagak tidak senang. Jangan banyak bicara, nanti membangkitkan kemarahanku, mengerti demikian bentaknya. Delapan pengawal itu ketika mendengar ucapan itu, semua memandangnya dengan perasaan bingung. Ho Hei Hang khawatir mereka curiga Lantaes buru-buru berkata, Jangan khawatir, wanita itu walaupun sangat licin, tetapi Jiyang Bun Loya lebih licin daripadanya, pasti tidak akan lolos dari tangannya sebentar. Ia berdiam pura-pura menghela nafas. Aih Loya tergesa-gesa berpisah denganku, entah dia sudah tahu atau belum bahwa aku kehilangan dia. Aih Loya, aku khawatir Loya anggap aku dapat menyelesaikan sendiri, sehingga tidak campur tangan. Lagi, dengan demikian memberi kesempatan kepada wanita itu untuk melarikan diiri. Kalian melihat Loya atau tidak delapan pengawal itu semakin bingung, satu di antara balas menanya, bagaimana artinya ucapan Siang Cu ini? Apakah Jiyang Bun Loya tidak pesan apa-apa kepada Siang Cu Ho Hei Hang terkejut? Tidak, sebelum itu Loya tidak pernah menyatakan apa-apa padaku demikian jawabnya. Heran, Loya sebaliknya meninggalkan pesan kepada kita, perintahkan kita semua mengikuti Siang Cu, dengan cepat melakukan penggerebelkan, mencari jejak Hong Ciok Din C. E. dan putrinya Sotus Yang, ajar supaya segera dibunuh, Ho Hei Hang Diam Diam berpikir. Sungguh jahat, kalau bukan aku yang kebetulan dianggap sebagai Teng Li yang sucu mereka berdua benar-benar sulit akan meloloskan diri dari tangan orang-orang jahat ini, dengan pura-pura berlaku tidak tahu. Ia berkata, apakah kalian sudah tahu kemana perginya Hong Ciok Din C. E. dan Nona Sotu itu? Nona itu telah menghilang, sedang Hong Ciok Din C. E. kabur menuju ke gunung Chong Lem San, mungkin memberitahukan kepada ketua Chong Lem Pei, pendekar baju kuning. Pendekar baju kuning adalah suhu tiga jago pedang, kalau ia mengetahui hal itu. Dia tentu tidak bisa tinggal diam. Kita sudah perintahkan saudara kita untuk mencegat, dalam satu dua hari ini barangkali bisa mendapat kabar, Ho Hei Hang anggap telah mendapat kesempatan untuk memberi peringatan kepada delapan pengawal, masa lantas berkata, kalian bekerja kurang beres, di kemudian hari pasti akan menimbulkan kerwalan, bagaimana kalian sekarang harus bertanggung jawab padaku. delapan pengawal itu tercengang, dengan serentak berkata, Siang Cu, semua telah kita lakukan menurut perintah Siang Cu sendiri. Ho Hei Hang terkejut, diam-diam berpikir, aku sebetulnya tidak boleh berlagak pintar sendiri, mengucapkan perkataan sembarangan, ia berlaku sangat cerdik, pura-pura berlagak lupa, kemudian berkata sambil mengangguk-anggukan kepala, oh ya, benar, itu memang aku yang perintahkan, tetapi sekarang sudah kurubah rencanaku, kalau aku tidak memberikan keterangan, bagaimana kau mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hak kekatnya apa yang dikatakannya rencana, ia sendiri juga tidak tahu rencana apa, maka akhirnya ia berlagak marah dan berkata, tidak bisa, aku perlu mencari Cim Kiam Sian Seng lebih dulu untuk minta pertanggungan jawabnya, supaya orang-orangnya lain kali tidak berani bermusuhan lagi denganku. Dengan satu tangan, ia mengangkat tubuh serigala kuning dan mementak padanya. Lekas antar kita, baru aku ampuni jiwamu orang tua itu berkata sambil menganggukkan kepala Tai Hiap, lepaskan tanganmu. Hamba, segera berangkat. Selagi masih berdiri di tempatnya, delapan pengawal itu berkata, apakah siang cu sudah lupa, bahwa empat bintang kita masih menunggu perintah di dalam kelenteng tua Ho Hei Hang pikir, apabila tidak lekas pergi, nanti kalau teng siang sucu Te Ulen datang, pasti akan terbuka kedoknya. Itu berarti memberi kesempatan bagi serigala kuning untuk melarikan diri, tapi membahayakan kedudukan sendiri. Maka ia lantas perintahkan kepada delapan pengawal untuk memberi tahukan kepada empat bintang, tidak lama kemudian, empat laki-laki berpakaian pendek warna hijau berjalan menghampiri dengan langkan gesit. Empat laki-laki muda itu memberi hormat padanya. Seraya berkata, melaporkan kepada siang cu, kita berempat sudah melakukan penyelidikan seluruh daerah loksan, tidak menemukan jejak musuh kita, karena Ho Hei Hang T.I. tak mengerti pembicaraannya, jawabnya senaknya, tidak apa, cari saja pelan-pelan, pasti ketemu. Dengan membawa delapan pengawal ditambah empat bintang dari lem tiang T.A.Y. Beng, dipaksa serigala kuning mengunjuk jalan, berjalan menuju ke barat. Selagi mereka berjalan, terasa dari dalam rimba yang tidak jauh terdengar suara burung berbunyi, kemudian disusulnya dengan munculnya satu bayangan besar, terbang di atas kepala mereka dengan cepatnya, hingga sebentar sudah menghilang. Ho Hei Hang sudah dapat melihat dengan tegas bahwa bayangan besar itu adalah bayangan seekor burung raksasa. Dalam hatinya lalu berpikir, dari mana burung Garuda ini? Apakah burung Garuda dari kampung setan itu belum lenyap pikirannya? Di tepi jalan terdengar suara orang berkata, hendak melakukan perbuatan jahat, janganlah tergesa-gesa. Hai, semua jangan bergerak ketika sinar metel berhadapan dengan metel orang itu, mendadak ia terperanjat. Orang itu mengenakan pakaian berwarna kelabu, rambutnya putih. Itu adalah orang yang pernah dilihatnya di dalam kampung setan. Meskipun dalam hati agak khawatir, tetapi ia masih berlaku tenang. Ia mengulapkan tangannya, memberi isyarat supaya semua orangnya berhenti, kemudian ia bertanya, sahabat ada urusan apa orang aneh berpakaian kelabu itu dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah semua orang sejenak, baru berkata, kau jangan berlagak pilon, lekas serahkan kembali wanita kaki telanjang itu. Siapa berani melanggar perintah ini, akan kuambil kepala kalian. Hohei Hang pikir, orang PUA ini meskipun suaranya berat dan agak mirip dengan suara orang tua, tetapi tidak sesuai dengan bentuk badannya, sudah jelas kalau menyamar. Memang benar, orang itu adalah orang aneh yang pernah dijumpainya di dalam kampung setan, sahabat perkataanku sungguh hebat, tapi apakah benar tanganmu memiliki kekuatan tenaga itu? Pernah apa kau dengan nona kaki telanjang itu? Kalau tidak mempunyai hubungan rapat, jangan coba-coba campur tangan. Hem, kau ketahui bahwa anak muridnya Lemky yang taibong selamanya tidak suka kepada orang-orang yang suka mencampuri urusanku. Sahabat, kau pikirkan dulu masak-masak, sebetulnya ia sudah dapat menduga bahwa orang itu adalah saudara tua perempuan kaki telanjang, tetapi untuk memegang derajat dirinya sendiri, ia tidak menyebutkan namanya, ia sengaja menyebutkan nama Lanki yang taibong, untuk menggertak lawannya di lain pihak, ini berarti diam-diam memberi petunjuk kepada orang itu, supaya dalam penyelidikan dapat mengetahui kemana perempuan itu dibawa. Sebab ia tidak ingin perempuan kaki telanjang itu dapat celaka. Lampi yang taibong itu manusia apa dengan mengandalkan kepandainya apa ia berani bermusuhan denganku? Heh sekarang aku sudah datang sendiri, suruhlah ia pulang lekas ucapan orang aneh itu sungguh sombong, benar-benar tidak memandang matu kepada Lampi yang taibong. Bagi Ho Hei Hong, hal ini tidak berarti apa-apa, tetapi bagi anak buah Lampi yang taibong lain lagi halnya. Mereka, delapan pengawal dan empat bintang seketika berubahlah wajahnya, meti mereka ditujukan kepada Ho Hei Hong, agaknya menantikan perintah untuk bertindak dalam keadaan demikian. Ho Hei Hong terpaksa pun harus marah. Ia membentak dengan suara keras, apakah kau sudah makan yali harimau, sehingga Lampi yang taibong loya kau juga berani menghinanya? Sudahlah, kalau kau memang sudah bosan hidup, kita akan mengiringi kehendakmu, tangannya melambai, delapan pengawal dan empat bintang segera turun tangan menyerbu orang berbaju kabuahu dengan senjata masing-masing. Tamu aneh berbaju kabuahu itu mendorong dengan kedua tangannya, suatu kekuatan tenaga yang hebat sekali meluncur keluar hingga mengejutkan orang yang mengurung dirinya. Semua lompat mundur, tiada satupun yang berani maju lagi. Orang aneh itu tertawa terbahak-bahak, ia maju beberapa langkah, matanya mengawasi Ho Hei Hong, tentang urusanku, kau juga sudah tahu sendiri. Sekarang jangan banyak bicara, lekas serahkan kembali gadis kaki telanjang itu, jangan sampai kau kehilangan jiwa apa kau kira hilangnya nona itu adalah perbuatan kita berkata Ho Hei Hong. Ia sengaja berlaku lunak, pura-pura kaget. Apa kau masih mencoba mengelabuhiku? Hektometer. Kalau bukan karena Garuda Sakti telah melihat tuan muda, sedang berada dalam kesulitan dan cepat melaporkan, aku masih belum tahu kalau lemki yang taibong demikian kurang ajar berkata tamu aneh itu. Setelah itu mulutnya mengeluarkan satu syulan kecil. Dari udara melayang turun seekor burung, benar saja adalah burung Garuda raksasa itu yang lantas hinggap di atas pahu orang aneh itu. Tamu aneh itu mengelus-elus tubuh burung Garuda, kemudian berkata dengan suara dingin, kalian sudah dengar atau belum? Suara burung Tadi adalah suatu jawaban bahwa memang benar ada kejadian itu. Apakah kau masih hendak menyangkal hanya mengandalkan keterangan seekor binatang burung, mana boleh dipercaya? Kau tunjukkan buktinya tamu aneh itu ketika mendengar ucapan itu, marah sekali. Ia melesat setinggi lima-enam tombak, di tengah udara ia menghardik bangsat, kau kepala batu. Dua tangannya dipentang, cepat bagaikan kilat menyerbu orang banyak, barisan delapan pengawal dan empat binatang menjadi kacau, mereka pada lompat mundur, tapi Serigala Kuning Hakta yang tidak keburu lari, mati seketika itu juga. Kejadian itu sangat menggemparkan, semua anak buah lemki yang taibong tidak berani berkutik. Burung Garuda Raksasa itu juga tidak tinggal diam, ia terbang berputaran di tengah udara, kemudian melakukan suata gerakan, dari kedua sayapnya mengeluarkan hembusan angin yang luar biasa hebatnya. Hohe-Hong geser mundur kakinya, dengan kedua tangannya ia menyerang dari samping. Garuda itu terbang tinggi dan berputar-putaran di tengah udara. Burung Garuda ini sungguh bebat, tentunya burung peliharaan kakek penjinak Garuda berkata Hohe-Hong, matanya ditujukan kepada tamu aneh itu. Ia sengaja mengajukan pertanyaan demikian, hendak membuktikan dogaannya yang selama itu tersimpan dalam hatinya. Tetapi tamu aneh itu sebaliknya menjawab tertawa dingin, tidak peduli bagaimana, kedatanganku ialah hendak minta orang. Pertanyaanmu ini boleh kau ajukan kepada Raja Aherat, sahabat, kau terlalu jumawa, apa kau kira aku benar-benar takut padamu? berkata Hohe-Hong, lalu maju tiga langkah, dan dengan mendadak melancarkan satu serangan. Bersamaan dengan itu, ia berkata dengan suara sangat perlahan, jangan ribut-ribut. Tentang nona kaki telanjang itu juga merupakan suatu hal yang menjadi perhatianku. Aku pikir, ini adalah perbuatan Lem Ki Yang Taibong. Kau boleh pura-pura bertempur denganku, tetapi jangan merusak rencana kutamu aneh itu baru akan mengeluarkan serangannya, setelah mendengar perkataannya Hohe-Hong, dengan cepat ditariknya kembali. Sambil maju selangkah ia bertanya dengan suara perlahan juga. Kau bukan orangnya Lem Ki Yang Taibong Hohe-Hong pura-pura melancarkan serangan lagi, tetapi tidak disertai kekuatan tenaga. Apakah kau sudah lupa? Orang yang malam itu berada di samping nona kaki telanjang itu, adalah aku sendiri, demikiannya mengingatkan kepada tamu aneh itu. Tamu aneh itu membuka lebar matanya, memandangnya sekian lama, baru berkata, Oh, ya betul, kau benar adalah orang itu, tetapi dengan care bagaimana kau dapat melarikan diri. Ia ajukan pertanyaan demikian sambil mementang lima jarinya, menyambar tubuh Hohe-Hong. Hohe-Hong hampir kesambar oleh kuku jarinya. Buru-buru ia menundukkan kepalanya, katanya dengan perasaan teidak senang. Nona itu yang melepaskan aku, aku sudah berjanji dengannya, hendak mengembalikan pedangnya, aku pikir ia tentu kau perdayai, dalam dunia di mana ada orang yang sudah mendapatkan barang pusaka, sudi mengembalikan lagi. Kau mungkin dapat membohongi di ate, tapi aku tidak Hohe-Hong marah. Pikiranmu banyak curiga. Bukan saja kau tidak akan menemukan dia, sebaliknya malah akan merusak urusan besar, di kemudian hari kau jangan menyesal dengan kepalan tangan kirinya. Ia melakukan satu serangan. Tamu aneh itu tangannya tanpa bergerak, sambil tertawa dingin. Ia maju menerobos hembusan angin dari serangan Hohe-Hong. Hohe-Hong terperanjat, buru-buru ia berkata, apakah kau benar-benar sudah tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Tamu aneh itu merandek dan bertanya, apa artinya ucapanmu ini terus terang? Ia sudah terluka di tangan lemky yang taibong, bahkan lukanya sangat parah mendengar keterangan itu. Tamu aneh itu mendadak lompat. Ia berkata dengan suara gusar, hah, iblis tua itu benar-benar sudah bosan hidup. Dia itu siapa, bagaimana boleh, berkata sampai di situ, agaknya merasa kurang tepat, maka buru-buru ia menutup mulut. Dengan satu siulan perlahan, burung Garuda yang terbang berputaran di udara itu menyambutnya dengan suara perlahan. Dan suara itu saling berpaduan, agaknya sedang melakukan percakapan antara dua makhluk itu, sebentar kemudian Garuda raksasa itu terbang ke arah barat, dalam waktu sekejap mati ia sudah menghilang. Sahabat, kau perintahkan dia panggil bala bantu Aintanya Ho Hei Hong. Pada bibirnya tersungging Sabtu senyuman misterius. Aku pikir ia pasti pergi mengundang penghuni kampung setan. Kakek penjinak Garuda yang namanya sangat kesohor. Kau mengoceh, Lemky yang taibong terhitung manusia macam arah. Dengan aku seorang diri juga sudah cukup membuatnya gemetar, perlu apa minta bala bantuan? Kau ini selalu mengoceh tidak karuan, kebanyakan orangnya Lemky yang taibong juga tangan kirinya dengan kecepatan bagaikan kilat, mendadak menerobos melalui ketiak Ho Hei Hong tangannya menekan bahunya. Baru saja Ho Hei Hong hendak menjawab, mendadak bahunya dirasakan sakit, dengan kaki sempoyongan ia jatuh ke tanah pada saat itu, sesosok bayangan kebuah mendadak melayang turun dari atas dengan menggunakan lengan jubahnya yang gerombongan, mencegah serangan tamu aneh yang hendak dilancarkan kepada diri Ho Hei Hong yang sudah tidak berdaya. Kau tenang-tenang saja, jangan terburu nafsu. Urusan ini biarlah aku sendiri yang membereskan titik demikian. Bayangan orang itu berkata, orang itu tinggi besar, matanya bersinar ketika memandang orang-orang di sekitarnya orang-orang itu pada ketakutan. Luka Ho Hei Hong tidak terlalu parah hanya bahunya dirasakan sakit, seperti mau remuk. Pikirnya tulang bahunya pasti hancur mungkin lengannya akan bercacat. Sebagai pemuda berkepala batu, dengan menahan rasa sakitnya ia lompat bangun, mengawasi orang tidak dikenal yang datang secara tiba-tiba itu. Muka orang itu sebagian besar tertutup oleh topinya yang lebar, tetapi kumis di bawah hidungnya sangat lebar. Rambut di kedua samping pelingannya sudah beruban, dan ia tidak bisa melihat dengan nyata. Dapat dipastikan bahwa orang itu sudah lanjut usianya sejak munculnya orang tua itu sikap galak tamu aneh itu mendadak berubah. Dengan sikap merendah ia berdiri di samping. Dari situ dapat diduga bahwa orang tua itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada tamu aneh itu. Kepandayan tamu aneh itu sudah hebat sekali, dan orang tua itu kedudukannya lebih tinggi lagi. Anak buah lemki yang taibong tidak ada yang berani bersuara, mereka hanya menyesalkan mengapa hingga saat itu, ia masih belum muncul. Kalau ia tidak datang, semua anak buahnya seperti terbenam dalam suasana tidak ada harapan untuk menolong diri sendiri anggota empat bintang, yang termasuk golongan termuda dari anak buah lemki yang taibong, juga yang terhitung agak berani, coba berpikir hendak menempuh bahaya. Mereka saling berpandangan sejenak dengan serentak masing-masing menghunus senjata mereka. Senjata itu terdiri dari empat jenis yang sangat ganjil, itu adalah senjata yang diciptakan oleh lemki yang taibong, khusus digunakan untuk anggota empat bintang itu saja. Senjata itu terdiri dari pedang yang terbuat dari besi murni, tiga yang lainnya adalah berbentuk papan-papan catur, tulisan dan ukiran. Tiga jenis senjata itu terbuat dari bahan kulit yang hanya didapatkan di daerah lemki yang saja, kulit binatang itu sangat kokoh kuat, tahan api atau air. Senjata apa saja, begitu bersentuhan dengan tiga jenis senjata aneh itu lantas tidak berdaya. Bagi orang biasa, jangan harap bisa menarik kembali senjatanya apabila sudah melekat dengan senjata aneh itu. Maka empat anggota bintang yang masih muda belia itu, sejak muncul di kalangan Kang O, belum pernah menemukan tandingan. Kini mereka berada dalam keadaan terpepet, sudah tentu hendak berlaku dekat. Dengan satu pikiran dan satu tujuan, mereka berdiri mengawasi dua musuhnya, untuk siap menghadapi segala kemungkinan. Ho Hei Hong mendadak teringat si orang tua itu, semangatnya terbangun seketika. Kau adakah kakek penjinak Garuda? Demikian satu pertanyaan meluncur keluar dari mulutnya. Peristiwa di tepi danau lioingau yang dilukiskan melalui keterangan Sucu Tianhui, selalu diingat oleh Ho Hei Hong. Kini ketika berhadapan dengan orang yang dandanannya mirip seperti apa yang dilukiskan oleh Sucu Tianhui, ia segera menduga siapa adanya orang TUA itu. Orang TUA itu memandang Ho Hei Hong dengan sinar mati guram, jelas bahwa semangatnya menurun. Dengan singkat tapi tegas ia menjawab, Weh ajah kasar kakek penjinak Garuda sudah lama menghilang dari dunia, aku adalah penghuni kampung setan. Ho Hei Hong tak mau percaya, katanya, kakek penjinak Garuda, sudah terlalu lama aku mencarimu, dalam perjalanan mencari kau itu, juga aku telah mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Kau jangan mengecewakan aku lagi. Kakek penjinak Garuda, kau harus mengaku terus terang, kau adalah manusia luar biasa dalam merimba persilatan, si kakek penjinak Garuda orang TUA rambut putih didesak terus oleh Ho Hei Hong, agar mengaku sebagai kakek penjinak Garuda, tiba-tiba jadi naik darah. Aku beritahukan padamu, kakek penjinak Garuda sudah lama mati, kalau kau masih banyak mulut, jangan sesalkan aku nanti tidak pandang dirimu lagi. Ho Hei Hong merasa bingung, mengapa kakek dari kampung setan ini begitu mendengar nama kakek penjinak Garuda lantas marah apakah dalam hal ini ada terkandung suatu rahasia besar? Sebagai seorang muda yang beradat keras dan kepala batu, ia tidak kena digertak begitu saja, lalu berkata tegas, sekalipun kau hajar aku sampai mati, aku juga akan tetap anggap kau kakek penjinak Garuda. Kakek penjinak Garuda, di tepi danau liok ing ou kau te-elah memancing orang berbagai partai untuk berkumpul, kemudian kau adu domba sesama mereka, apakah maksudmu yang sebenarnya orang tua itu marah sekali, orang tidak melihat bagaimana ia bergerak. Ho Hei Hong sendiri juga belum melihat dengan tegas, tahu-tahu lengan tangannya sudah terpegang olehnya. Gerakan itu bagi seorang TUA sendiri merupakan suatu gerak biasa, meskipun usianya sudah lanjut, tetapi tenaganya kuat sekali, segera teangan Ho Hei Hong yang terpegang olehnya dirasakan sakit sekali, sepertinya bagaikan dijepit oleh bahan keras. Oleh karenanya, maka Ho Hei Hong yang coba mempertahankan rasa sakitnya sampai mengucurkan keringat dingin, tubuhnya menggigil. Tetapi, ia selamanya tak pernah minta ampun walau golok ditanggalkan di atas leher sekalipun. Menderita, baginya sudah merupakan kebiasaan. Selama belajar ilmu silat di Gunung Holansan, segala penderitaan sudah pernah dialaminya, ia betul-betul seorang muda matang dalam gembelengan. Kakek pencinak Garuda, sudah sepuluh tahun lebih kau tidak muncul di kalangan Kang O? Apa sebetulnya yang kau lakukan selama dalam persembunyianmu itu? Demikian ia bertanya. Mulut orang tua itu mengeluarkan suara siulan perlahan, dari angkara muncul burung Garuda raksasa itu, yang melayang turun dan berhenti di samping Ho Hei Hong. Burung Garuda itu seolah-olah sudah terdidik baik oleh orang tua itu, untuk menuruti segala perintahnya. Dengan tiba-tiba paruhnya yang tajam mematok dada Ho Hei Hong. Ho Hei Hong menjerit dan jatuh di tanah, telinganya mendengar suara orang sedang memaki dirinya. Karena semangatnya sudah runtuh, ia hanya mendengar kata. Kata seperti anak haram yang sangat jahat dengan hak engkau hendak hidup, bangsat bajingan, dan sebagainya. Mendengar kata-kata yang menyakiti hatinya, perasaan pedih dalam hatinya lebih hebat daripada rata sakit pada tubuhnya. Pikirannya kalut, hampir saja ia pingsan. Pemuda empat bintang lompat dari empat penjuru, mengurung siorang TUA dengan senjata di tangan. Tetapi siorang tua seolah-olah tidak menghiraukan gertakan empat pemuda itu. Ia membiarkan dirinya dibuat bulan-bulanan senjata empat bintang, tapi sedikitpun ia tidak terganggu. Mulutnya menggumam sendiri, lemki yang taibong terhitung manusia apa. Sewaktu namaku sudah dikenal, ia masih merupakan anak-anak baru umur tiga tahun. Dia juga berani mengejar anak gatisku, sungguh ia tak tahu diri. Ho Hei Hang tiba-tiba lompat bangun, berkata dengan suara keras, semua mundur, aku hendak bicara dengan metemen atap wajah si orang tua. Ia berkata lagi sambil tertawa dingin, kakek penjinak Garuda, kau jangan bangga dulu. Gadis kaki telanjang itu terjatuh dalam tanganku, mati hidupnya tergantung dengan sepatah perkataanku. Kalau demikian menghina diriku. Hektometer, ia juga tidak akan mengalami nasib baik itu. Aku bukan kakek penjinak Garuda, berkata orang tua dengan suara amat keras, kalau kau berani mengganggu anak gadisku seujung rambutnya saja, batok kepala Lem Ki Yang Taibong sebentar akan berada di depan matamu. Kalau kau tidak percaya, boleh coba belum tentu, jawab Ho Hei Hang sambil tertawa dingin. Ia sebetulnya hendak menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengannya Lem Ki Yang Taibong, tiba-tiba dari tempat tidak jauh tampak api berkobar, dari empat penjuru terdengar suara hiruk tikuk, lempar batu titik lempar batu, dan kata-kata kod rahasia golongan lempar batu, yang diucapkan saling menyusul. Akal baik timbul dalam otak Ho Hei Hang tanpa banyak pikir lagi, ia lantas berseru, lempar batu lempar batu dan kode-kod rahasia itu dapat didengarnya dari mulut serigala kuning hektek. Orang banyak itu ketika mendengar seruan Ho Hei Hang, nampak terkejut. Hanya burung garuda raksasa itu, setelah mendapat teanda isyarat dari tamu aneh baju kebuahu itu mendadak terbang tinggi, terus menyerbu tempat suara orang banyak itu. Tidak jauh dari tempat itu, segera terdengar suara orang bertanya, sahabat, aku adalah anak buah cabang ke-12, saudara dari mana? lekas menjawab tidak peduli benar atau tidak. Ho Hei Hang dan lantas menjawab, aku adalah pengurus cabang sungai Bang Che Kiang, sisrigala kuning hektek. Lekas utus orang mengundang Cim Kiam Sian Seng datang kemari, tempat ini sangat gawat. Terdengar pula suara orang menanya, ia saudara hektek mintat tunggu sebentar, kita orang akan datang dengan segera sebentar. Kemudian, dari berbagai penjuru terdengar suara keresekan, suatu tanda banyak orang sedang bergerak. Akan tetapi, Ho Hei Hang tidak melihat bayangan seorang pun juga, dari tempat yang tidak jauh telah terdengar suara ribut-ribut, kemudian disusul oleh suara jeritan yang jelas itu adalah perbuatan Garuda Raksasa yang sedang menerkam para korbannya. Kakek penjinak Garuda, apakah kau sudah tidak menginginkan pedang pusaka Garuda Saktimu lagi? Di apa pedang pusaka Garuda Sakti berada di tanganmu bertanya orang tua itu heran, kemudian berpaling kepada orang aneh berbaju kebuah dan bertanya kepadanya, katakan, apa sebetulnya yang telah terjadi orang itu gelagapan, lama baru bisa menjawab, itu adalah urusan adik, tidak ada sangkut prautnya dengan kumet. Orang tua itu nampak beringas, sejenak ia mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian berkata dengan suara, keras, apa tidak ada sangkut prautnya dengan lu? Barang dijaga oleh kamu orang berdua, bagaimana bisa diambil oleh orang lain? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa barang itu sudah disimpan baik-baik? Adik, apakah semua itu hanya bohong belaka orang aneh itu berkata sambil menundukan kepala? Bukan, itu adalah maksud adik, aku tidak berani membohongi kau wajah orang tua itu nampak sangat bengis, katanya, oh, anak itu juga sudah belajar membohongi aku, aku harus hajar dia Oh Hei Hang yang mendengarkan pembicaraan mereka, mendapat firasat tidak beres. Meskipun dia sendiri tidak mengetahui sebabmu sababnya, tetapi ia tahu benar bahwa ia sendiri dengan teidak langsung telah mencelakakan diri gadis kaki telanjang itu, maka seketika itu hatinya merasa cemas, ia buru-buru memberi keterangan, pedang garuda sakti itu adalah aku yang mencuri dari kampung setan, sedikit pun tidak ada sangkut prautnya dengannya, oh, ini lebih mengherankan lagi, berkata orang tua itu sambil tertawa dingin, kau bisa keluar dari daerah terlarang yang terjaga keras? Apakah benar kau memiliki kepandayan luar biasa? Kemudian berpaling dan bertanya kepada orang aneh berbaju kelabu, orang ini keluar masuk kampung setan. Agaknya ia tidak mendapat rintangan. Apakah kau pernah menggelebdah dirinya? Orang aneh itu merasa ragu-ragu matanya berputaran, akhirnya ia memaksakan diri untuk menjawab. Lihat sih memang sudah melihat, tetapi ia berada di tangan adik, aku kira adik akan membunuhnya, tak kusangka adik telah melepaskan dia ketika ia melepaskannya, apakah kau tidak berada di situ? Tidak semua itu adalah perbuatan adik seorang, kau telah menimpahkan semua tanggung jawab kepada diri adikmu seorang, ini sesungguhnya tidak adil. Kakek penjinak Garuda, kedatanganku inilah yang benar, kau harus mendengar keteranganku, pedang itu akulah yang mencuri, setelah itu aku pergi sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengannya berkata Ho Hei Hong. Mengapakah selalu melindungi dia? Apakah dalam hal ini ada sebabnya? Berkata orang tua itu dingin. Ho Hei Hong tidak menjawab, ia sendiri sebetulnya juga tidak mengerti mengapa ia demikian keras hasratnya memela gadis itu. Setelah berpikir lagi sejenak, akhirnya ia menjawab juga, aku kira dia adalah satu-satunya yang masih mempunyai perasaan manusia di antara orang-orang dalam kampung setan, kau katakan tidak ada hubungan dengannya, mengapa kau mengetahui sifatnya? Apakah kau kira aku boleh kau permainkan? Ataukah kau rela menanggung dosa lain orang supaya mendapat ketenangan hatinya berkata orang tua itu? Ucapan orang tua itu sesungguhnya sangat tajam, sehingga Ho Hei Hong tidak dapat memikirkan suatu. Jawaban yang tepat untuk menjawab, ia hanya dapat menjawab, aku terhadapnya sedikit pun tidak mengandung maksud apa-apa. Kau jangan salah melihat orang, tentang perkenalanku dengan dia hanya secara kebetulan saja, yang melihatnya sepintar lalu, waktu ia sedang menjalankan tugas untuk kau, batok kepala jago tua Shihok dan anaknya, batok kepala tiga orang itu. Haha, berkata orang tua itu, suara tertawanya itu meskipun tidak nyaring, tetapi dalam pendengaran telinga orang lain sangat menusuk telinga. Dengan tiba-tiba, orang tua itu berhenti tertawa, matanya yang tajam seolah-olah menekan apa-apa lalu metu itu dialihkan ke arah barat. Pada weaktu itu orang aneh berpakaian kehuahu itu tiba-tiba lompat tinggi lima enam tombak, di tengah udara, bagaikan seekor burung elang terbang berputaran, ia berkata dengan suara nyaring, Adik jangan cemas, aku datang baru setian detik ia menutup mulut, dua sosok bayangan manusia datang dengan tiba-tiba. Orang pertama datang rambutnya terurai, dengan wajah letih. Begitu melihat orang tua rambut putih lantas menghampirinya, seolah-olah bertemu dengan orang tua yang dicintainya. Dengan berseru, ia menubruk dalam pelukannya. Orang itu tak lain daripada si gadis kaki telanjang. Di belakangnya diikuti oleh seorang tua rambut putih, tetapi wajahnya masih seperti anak-anak, hanya hidungnya melengkung seperti burung betet. Orang tua itu sedang terpegat oleh orang aneh berpakaian kelabu tadi. Karena masing-masing tidak mau mengalah, keduanya lantas baku hantam sendiri. Kepandaian orang aneh berbaju kelabu yang luar biasa tingginya, saat itu barulah benar-benar disaksikan oleh orang banyak, kalau bukan karena Ho Hei Hang yang menghalangi di situ, barangkali akan meminta banyak korban. Saat itu empat bintang dan delapan pengawal, mulai hilang rasa takutnya, rasa teakut itu diganti oleh perasaan dan sikap gembira, dengan penuh pengharapan mereka berdiri sebagai penonton. Ho Hei Hang yang menyaksikan itu dalam hati segera timbul suatu perasaan. Karena melihat kepandaian yang sangat tinggi dari orang TUA yang hidungnya melengkung itu, ia menduga bahwa orang tua itu pasti adalah lemki yang taibong sendiri. Gadis kaki telanjang itu mengundurkan diri dari dalam pelukan si orang tua. Ketika ia angkat muka, matanya berhadapan dengan Ho Hei Hang. Seketika itu matanya terbuka lebar. Lama ia menatapnya dengan perasaan cemas. Ho Hei Hang tidak mengerti, ia menunjukkan sikap heran. Metu kakek penjinak Garuda selanya itu selalu ditujukan kepada si orang tua hidung melengkung itu, namun mulutnya berkata kepada gadis kaki telanjang, anak, bicaralah terus terang, pedang pusaka Garuda sakti itu, betulkah dia yang mencuri? Gadis itu membuka matanya lebar-lebar, ia berkata dengan perasaan heran, ya, urusan ini apakah dia yang menceritakan anak, mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku? Ayah, orang ini jahat sekali, paling tidak bisa pegang janjinya. Aku sangat menyesal tidak mendengar perkataanmu, sehingga terjadi kejadian seperti ini. Orang ini beberapa hari berselang mencuri pedang pusaka Garuda sakti dari dalam kampung setan. Ketika aku menemukannya, pedang pusaka sudah tidak berada di dalam badannya, maka aku terpaksa membohongi kau, dan melepaskan dirinya. Takku sangka ia tidak boleh percaya, lama ia membohongi aku belum laki habis ucapannya, di situ sudah tambah satu orang, ketika semua orang menyaksikan kedatangan orang itu semua terkejut, meti mereka dengan bergantian memandang orang yang baru datang, yang ternyata adalah Teng Siang Sucu, dan dengan Ho He Hong, mereka tidak dapat membedakan mana Teng Siang Sucu yang tulen dan yang palsu. Gadis kaki telanjang berseru kaget, dia, matanya beralih ke wajah Ho He Hong, sikapnya menunjukkan perasaan keheran-heranan. Teng Siang Sucu memandang Ho He Hong sejenak, mendadak berkata sambil tertawa, Bagus, saudara kembaliku bertemu lagi denganmu, manusia benar-benar di mana saja bisa bertemu. Gadis kaki telanjang itu agaknya baru mengerti duduk perkara, ia berkata kepada Ho He Hong, kau bukan dia Ho He Hong tahu bahwa ia telah menganggap Teng Siang Sucu sebagai dirinya, ia sebetulnya tidak ingin memberi penjelasan, tetapi setelah ditegor demikian akhirnya ia menerangkan juga, benar aku dengannya sangat mirip dan kau pasti salah faham, nona ini tentunya ada hubungan denganmu, ketika melihat aku lantas minta pedang, aku menjadi heran, lantas saling berdebat, dan akhirnya karena saling tidak mau mengalah, lantas menggunakan kekerasan berkata Teng Siang Sucu. Gadis kaki telanjang itu kini tersadar, ia merasa kemalu-maluan. Ho He Hong mengawasi gadis itu sejenak, lalu berkata kepadanya, anak buah Cim Kiam S.I. On Seng berada tidak jauh di sekitar kita, harapkah suka perintahkan Garuda Saktimu supaya menghentikan penyerangan, agar aku dapat minta kembali pedang Garuda Sakti dari tangan Cim Kiam S.I. On Seng. Tentang ini kau harap maafkan diriku, batas waktu hanya tinggal satu hari, kalau lewat hari ini berarti aku kehilangan percaya darimu, maka aku terpaksa berkata terus terang saja kepadamu. Gadis kaki telanjang itu dengan suara sangat perlahan menceritakan keterangan Ho He Hong kepada orang tua rambut putih. Orang tua itu meskipun nampaknya tidak senang, tetapi menurut juga untuk memanggil pulang burung Garudanya. Tak lama kemudian, sekelompok orang-orang Keng O muncul dari berbagai penjuru. Tetapi ketika orang-orang itu menyaksikan apa yang telah terjadi, semua tertegun tidak berani maju lagi. Akhirnya, metah orang banyak itu tertuju ke mayat Serigala Kuning Hengtek. Wajah mereka berubah seketika, masing-masing segera menghunus senjata dan mementak kepada orang tua rambut putih. Hai kau tua bangka ini sesudah mengandalkan burung-burung menyerang kita kembali membunuh saudara kita dari cabang hoksan. Apakah kau tidak pernah dengar nama lempar batu kamu? Anak-anak kecil ini benar-benar tidak mempunyai meta. Lekas panggil Chin Kiam, aku hendak hajar dia semua orang yang mendengar kata-kata Jumawa itu pada marah, dengan serentak melakukan penyerangan. Ho He Hong cepat mencegah seraya berkata, Dia adalah kakek penakluk Garuda, siapa yang tidak takut mati, boleh juga lawan dengan sinar matu dingin. Ia melirik kakek penjinak Garuda, di bawah sinar rembulan, tampak topinya menutup mukanya makin rendah, hingga jangan harap dapat melihat ekspresi di mukanya. Ucapan Ho He Hong ini mengejutkan orang-orang dari golongan lempar batu, semuanya berdiri terpaku, tiada satupun yang berani buka suara. Sebaiknya kalian minta Chin Kiam Sian Seng yang datang sendiri untuk berurusan dengannya, kalian bukan tandingannya tiada seorang pun yang berani membantah, hanya salah satu di antaranya yang coba memberi keterangan, hari ini adalah hari ulang tahun golongan kita akan mengadakan perjalanan ke berbagai cabangnya. Tadi kita telah dengar berita, mungkin sebentar lagi akan tiba, Teng Sian Sucu menghampiri Ho He Hong berkata sambil tertawa, cengar-cengir, Saudara, kau dengan Chie Lui Kiam Hek mempunyai hubungan persahabatan baik, aku rasa putrinya Sucu Chian Hui juga baik hubungannya denganmu. Aku juga ia sudah ikut namamu, Ho He Hong sangat jemut terhadap pemuda yang ceriwis ini. Itu juga belum tentu semuanya benar, aku dengannya tidak mempunyai hubungan baik, sementara, demikian ia mengaut. Tetapi baru berkata sampai di situ, tiba-tiba melihat tangan Teng Sian Sucu bergerak menyambar tangannya. Dalam keadaan demikian, ia tidak keburu mengerahkan kekuatan tangannya, terpaksa ia lompat mundur beberapa tombak lalu katanya dengan suara keren, kalau kau mau berkelahi-berkelahilah secara jantan. Dalam tiga jurus kalau aku tidak dapat menangkan kau, boleh anggap aku yang kalah dengan tiba-tiba gadis kaki telanjang maju. Menghampiri dan menghalangi mereka, katanya. Urusan denganku belum beres, kau harus bereskan dulu Teng Sian Sucu menoleh kemedan pertempuran kemudian berkata, sahabatmu sudah kalah, Ho He Hong berpaling benar saja. Orang aneh berbaju ke wahu itu mundur terhuyung-huyung, sedang orang tua berjubah kuning yang hidungnya bengkung terus maju mendesak dengan serangannya yang hebat. Orang tua rambut putih agaknya tidak dapat menahan kesabarannya, ia maju menghampiri dan bediri berhadapan dengan orang tua hidung bengkung. Orang tua hidung bengkung itu sedang minta keterangan asal usul lawannya, tiba-tiba tampak orang tua berambut putih berdiri hadapannya, wajahnya yang keriputan dan rambutnya yang putih bagaikan perak. Seketika mengingatkan kepada diri seseorang, maka lantas berkata, kau adalah kakek penjinak Garuda, kau masih hidup Ho He Hong terkejut dan girang, ia telah mendapat kepastian bahwa orang tua rambut putih itu benar adalah si kakek penjinak Garuda, dengan demikian, usahanya mencari orang tua itu ternyata tidak cuma-cuma. Begitu nama kakek penjinak Garuda itu keluar dari mulut orang tua hidung bengkung, semua orang yang ada di situ membuka mati mereka lebar-lebar, memandang si kakek tanpa berkedip. Mereka sungguh tidak menduga bahwa tokoh rimba persilatan yang namanya pernah menggemparkan dunia Kang Oung selama beberapa puluh tahun, kini telah muncul lagi. Kau mengecoh, kakek penjinak Garuda sudah lama mati demikian orang tua rambut putih itu membentak dengan suara keras dan wajah bengis. Orang tua hidung bengkung itu lama berdiri tertegun, setelah menekan kegoncangan hatinya baru berkata, kalau kau benar adalah si kakek penjinak Garuda, itulah paling baik. Sudah beberapa puluh tahun aku tidak menemukan tandingan, tulang-tulangku rasanya sudah kaku dan sekarang bolahlah coba-coba mengadu kekuatan denganku. Setelah itu ia perintahkan anak buahnya supaya semua mundur. Lam Tiang Taibong, kau juga terhitung seorang ternama, biarlah aku mengalah dan memberi kesempatan padamu untuk menyerang dulu sampai tiga jurus berkata orang tua rambut putih itu singkat. Lam Tiang Taibong tidak marah, sebab orang dari tingkatan tua ini, ketika ia baru belajar ilmu silat, nama orang tua itu sudah kesohor lama, dan ilmu silat ciptaannya yang dinamakan lima jurus gerak burung Garuda sakti, sesungguhnya sangat luar biasa. Dalam kalangan Kang Ong tidak pernah menemukan tandingan. Kalau orang tua itu memberikan kesempatan padanya menyerang lebih dulu tiga jurus, sedikit pun tidak berlebih-lebihan maka ia hanya menganggukan kepala sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, supaya jangan sampai kehilangan muka. Dua jago kenamaan dalam rimba persilatan, kini berhadapan sebagai musuh. Dapat dibayangan, hebatnya pertempuran yang akan berlangsung nanti. Orang masih belum tahu bagaimana dimulainya, mereka hanya mendengar suara saling membentak, kemudian disusul oleh suara hebat, tetapi di medan pertempuran tidak tertampak bayangan mereka berdua. Semua orang yang ada di situ terheran-heran. Hampir dalam hati setiap orang dihadapkan pertanyaan, apakah demikian caranya bertempur orang-orang kuat kelas tinggi? Entah siapa yang mengeluarkan teriakan. A-a-a di atas, begitu mendengar suara itu, semua mata lantas ditujukan ke atas. Benar saja, di tengah udara tampak oleh mereka si kakek penjinak Garuda bersama Lemky yang Taibong sedang berpegangan tangan, jidat mereka penuh keringat, tapi mata mereka dipejamkan, dan keduanya berhenti mengapung di tengah udara. Pemandangan ini merupakan suatu pemandangan aneh untuk mereka. Ho Hei Hang yang berkepandayan agak tinggi dan lebih banyak pengetahuannya tentang ilmu silat, pasang matu benar-benar memperhatikan keadaan dua orang itu. Ternyata dua orang tua itu meski mengapung di tengah udara dan bertempur dengan mengadu kekuatan tenaga dalam, tetapi kaki mereka selalu bergerak. Barulah ia sadar bahwa kedua orang tua itu bukannya pandai ilmu terbang, melainkan menggunakan kekuatan sepasang kaki masing-masing untuk mempertahankan badan mereka supaya jangan meluncur turun. Kepandayan semacam ini merupakan suatu ilmu meringankan tubuh yang sudah tidak ada taranya. Sementara itu Lemky yang Taibong mendadak melayang turun, kemudian disusul oleh si kakek rambut putih. Lemky yang Taibong menundukkan kepala. Sikapnya yang Jumawata dikeni lenyap bagaikan asap tertiup angin. Wajahnya pucat pasi, semangat sudah runtuh. Lemky yang Taibong, kalah atau menang adalah soal biasa, kau harus menginsyafi hal ini, berkata si kakek rambut putih. Lemky yang Taibong diam saja, Sesaat itu ia seperti lebih tua beberapa puluh tahun hingga saat itu anak buahnya masih belum mengerti betul bagaimana seng pemimpin dikalahkan. Perasaan curiga mendadak timbul dalam hati mereka masing-masing. Ho Hei Hang agaknya dapat menyelami pikiran mereka, maka lantas berkata, Lemky yang Taibong sudah kalah, mendengar perkataan itu, beberapa puluh pasang metu ditujukan kepadanya. Mereka merasa heran mengapa pemuda itu berani berkata demikian. Tengs yang sucu sangat marah, katanya gusar. Kau bangsa cilik ini, berani banyak mulut. Orang lain dapat mengampuni dosamu, tetapi aku tidak. Sehabis berkata demikian, lalu melancarkan serangan dengan kedua tangan. Tetapi dengan mudah, gadis kaki telanjang itu dapat menolak serangan hebat Tengs yang sucu. Budak Hina, kau benar-benar berani melawan aku berkata Tengs yang sucu gusar. Wajah gadis itu berubah, dengan tiba-tiba tangannya bergerak lagi, sekaligus melontarkan tiga kali serangan. Tengs yang sucu tidak sanggup perlahan-lahan kedudukannya, dengan beruntun mundur dua langkah, saat itu ia sudah marah benar-benar. Lalu ia mengeluarkan bentakan keras, sambil melakukan serangan pembalasan dengan menggunakan ilmunya Im Yang Hie Keng. Ilmu itu merupakan ilmu kepandayan simpanan Lem Ki Yang Taibong, yang tidak diturunkan kepada orang lain, kalau tidak orang yang terdekat. Orang yang tidak melihat hebatnya ilmu itu, begitu terkena serangannya, semua kepandayanya akan musnah oleh hawa panas dan dingin yang terkandung dalam serangan itu, dan akhirnya binasa. Tetapi gadis kaki telanjang yang sudah tinggi ilmu silatnya dan banyak pengetahuannya, dengan cepat melompat menyingkir hingga serangan Tengs yang sucu hanya mengenai sebuah pohon besar, yang roboh seketika. Kakek berambut putih yang menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba menghampiri. Tengs yang sucu masih belum tahu kedatangan orang tua itu. Bahunya sudah terpegang, bajunya robek terbesat. Ho Hei Hang mendadak berseru kaget. Apakah juga ada, kiranya di ilengan tangan Tengs yang sucu, juga terdapat tanda cacah seekor burung Garuda, yang bentuk dan besar kecilnya mirip benar dengan tanda pada dirinya. Orang Tua rambut putih itu ketika menyaksikan tanda cacahan itu, wajahnya mendadak berubah, katanya dengan suara bengis, Jahanam, kau juga seorang anak haram, jari tangannya bergerak, kulit di lengan Tengs yang sucu terkupas, hingga tanda gambar burung Garuda itu lantas lenyap, hanya tinggal darah yang membasai lengannya. Perbuatan itu dilakukan dengan cepat sekali, maka Tengs yang sucu sedikit pun tidak dapat melawan. Ia meraba sakit dan marah, mulutnya mengeluarkan kata-kata keras, Tua bangka, kau telah menghapus tanda asal-usul diriku, aku yang sebatang kera, tanpa sanak, tanpa kadang, semua adalah perbuatanmu, satu hari kelak, aku akan suruh kau mengucurkan darah di hadapan mataku, anak haram, sekalipun tandamu itu masih ada, dalam hidupmu ini juga jangan harap dapat menemukan ayah bundamu berkata si kakek. Ho Hei Hong maju menghampiri, menatap si kakek dengan sinar metu dingin, kemudian berkata sambil tertawa mengejek, kakek penjinak Garuda, apa arti ucapanmu itu metu si kakek dialihkan kepada Ho Hei Hong, sinar metu yang dingin dan buas itu membuat Ho Hei Hong bergidik, tetapi luarnya ia masih tetap berlaku tenang, katanya dengan suara dingin, kau adalah seorang yang mempunyai reputasi baik, berbicara harus jangan asal keluar dari mulut saja, jangan sampai menjadi buah tertawaan orang kakek itu semakin marah, dalam matanya, anak muda itu bagaikan duri, katanya gemas, kau berdua ditakdirkan sebagai anak yang bernasib malang, seharusnya ku habiskan jiwa kamu, tetapi mengingat, tiba-tiba ia menutup mulut. Matanya yang bersinar buas menatap wajah mereka berdua, wajahnya menunjukkan sikap berduka, katanya pula sambil menghela nafas perlahan, ya ini adalah takdir, siapa suruh aku berada aneh, tidak berperi kemanusiaan metu gadis kaki telanjang itu menatap ho hei hang beradu dengan metu yang jernih tadi, agaknya mengandung perasaan menghina. Maka seketika itu ia lantas naik darah. Dalam hatinya berpikir, kalau aku benar-benar anak haram, apakah dosanya? Apakah anak haram harus dihina? Hatinya mendadak merasa pilu, ia merasa simpati terhadap thanks yang sucu yang bernasib serupa dengannya. Ia merobek baju bagian lengan tangannya, diperlihatkan tanda cacahan burung Garuda itu kepada thanks yang sucu, kemudian, berkata dengan suara sedih, Ho hei tian, kau bernama ho hei tian, dan aku bernama ho hei hong. Muka kita mirip sekali, nama kita juga hanya terpaut satu uruf. Kita sama-sama mempunyai tanda cacahan burung Garuda di lengan kita, tanda ini sudah ada sejak aku diilahirkan, aku pikir, kita berdua pasti mempunyai hubungan erat, thanks yang sucu terheran-heran, ia berkata. Ya, benar. Hal ini jelas bukan suatu hal yang kebetulan, matanya ditujukan kepada ho hei hong dengan perasaan menyayang. Kakek rambut putih tidak menghiraukan, mengajak orang aneh berbaju kelabu dan gadis kaki telanjang berlalu. Sewaktu hendak meninggalkan tempat itu, gadis kaki telanjang teiba-tiba melemparkan segumpal kertas kepada ho hei hong. Ho hei hong menyambuti gumpalan kertas itu dengan hati bingung dan duka, dari jauh terdengar suara kakek rambut putih, kau berdua barulah anakku, oh, apakah lukamu parah? Lam tiang tai bong tadi kena kuhajar, meskipun tidak terluka, tetapi nama baiknya sudah runtuh, kali ini aku tentu merasa puas ho hei hong mengingat kepada tugasnya sendiri. Ia segera mendapatkan suatu pikiran, ia membiarkan si kakek tua itu pergi karena ia pikir masih ada seekor burung garuda yang berada dalam sangkar gedung Cielui Kiamke, burung itu mungkin dapat digunakan untuk menyelidiki sarang kakek itu. Dari jauh tampak sinar api, anak buah golongan lempar batu yang sejak tadi hampir terlupakan, kini mendadak berseru dengan bersemangat, bahwa pangcu mereka telah teiba. bersambung jelid 10.